Unjuk rasa menolak taksi online tak hanya terjadi di Jakarta, di Bogota, Kolombia. Aksi berlangsung ricu, polisi menggunakan gas air mata untuk memubarkan masa yang mulai anarkis. Puluhan orang ditangkap polisi karena diduga sebagai provokator kekerasan dalam unjuk rasa anti taksi online Uber di Bogota, Kolombia. Sebelumnya ribuan supir taksi melakukan aksi mogok dengan memarkir mobil mereka ke jalan-jalan utama dan akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Ketegangan mulai terjadi ketika polisi bergerak untuk memubarkan masa bentrokan tak terelakan. Masa merusak sejumlah mobil yang mereka jumpai dan empat polisi dilaporkan terluka dalam bentrokan tersebut. Para supir taksi memprotes kehadiran taksi online Uber karena selain dianggap ilegal, kehadiran taksi online juga menguapkan berkurangnya pendapatan supir taksi biasa.